Intro Sebanyak 354 kepala desa di Kabupaten Sianjur mengikuti dan melaksanakan penanda tanganan kesepakatan tentang kerjasama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara kegiatan tersebut bertempat di halaman pendopo Sianjur pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 penanda tanganan tersebut disaksikan langsung oleh PLT Bupati Sianjur H. Herman Soeherman Forkopimbe Sianjur dan juga para camat sekabupaten Sianjur Kepala Kedaksaan Negeri Sianjur Yudi Syufriyadi menyampaikan sambutan Kepala Kedaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrija Dalam sembutannya dikatakan para kepala desa di Cianjur agar dapat mengikuti aturan penggunaan anggaran desa dan dana desa Diharapkan dengan emoji ini para kepala desa itu tidak terjadi hukum baik dari segi pedata, tata usaha maupun bidana ini kita akan damping dari awal sampai dengan lagi tante Sementara PLT Bupati Sianjur H. Herman Soeherman berharap tidak muncul lagi masalah terkait anggaran desa maupun dana desa setelah penanda tanganan kesepakatan Saya berharap mudah-mudahan dengar kesempatan ini pelaksanaan dana desa untuk ADD yang digontorkan oleh pemerintah pusat ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat Cianjur ini alhamdulillah menurut informasi dari Pakai Jari di Jawa Barat, Indonesia baru pertama kali Cianjur yang 100% kepala desanya mengadakan kesempatan pelaksanaan dana desanya adalah regulasinya ada undang-undangnya, ada PP-nya, dan ada PEDUK-nya nah tentunya ini adalah guide guide yang harus dilaksanakan oleh para kepala desa nah tentunya dalam pelaksanaannya dikhawatirkan ada yang tidak paham, dikhawatirkan ada yang melenceng, dan sebagainya nah tentunya ini tugas kita bersama kerjasama antara kejaksaan dengan Pakai Jari Barat, untuk menuruskan supaya di lapangan tidak terjadi di luar regulasi yang undang-undang yang berikut kami kami menyambut baik kegiatan ini karena ini merupakan langkah untuk perbaikan dalam proses pembangunan di Kabupaten Cianjur dalam hal ini penggunaan dana desa maupun dana kelurahan yang akan dituliskan oleh pemerintah terhadap daya selamat menikmati selamat menikmati